Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatilah fi yaumil korban Asyadu ala ilaha illuah wa asyadu anna muhammad wa rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sabihi wa salam Bapak Ibu jamaah solat idul adha yang dirahmati Allah Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah Bersyukur atas segala nikmat Terutama nikmat sehat yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita semua bisa berkumpul seraya menyambut mementum idul adha 1443 hijriah Dengan sukacita Solawat dan salam tiada lupa untuk kita curahkan kepada kekasih Allah Teladan umat manusia Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa salam Semoga dengan seriknya bersolawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari kiamat nanti Yang kami hormati Bapak Ketua RW 09 Bapak Haji Bustami Bapak Ketua DKM Al-Ikhlas Bapak Haji Andri Yahya Dan yang kami muliakan Bapak Kiyai Haji Dokter Andes Mu'amar ZA Serta Bapak Ibu Jamah Salat Idul Ha Yang Dirahmati Allah Mewagili seluruh Panidia Idul Adha 1443 hijriah Kami mengucapkan Jasa Kumuwa Khairan Kasiron Kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mempercayakan hewan korban Untuk kami salurkan melalui masjid adik kelas jati negara indah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikan Bapak Ibu membukakan pintu riski dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda Juga tidak lupa kepada Bapak RW 09 yang telah memberikan dukungan penuh kepada Panidia Idul Adha tahun ini Pada Idul Adha tahun ini kita diberikan cobaan berupa mewabahnya PMK penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak Hal ini membuat Panidia bekerja keras untuk mendapatkan hewan korban terbaik yang bebas daripada PMK dan kami tetap berupaya untuk mendapatkan hewan korban dari sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kondisinya bahkan Hamin 3 menjelang pemotongan secara mandiri kami telah melakukan tindakan preventif berupa melakukan kunjungan secara rutin setiap hari oleh dokter hewan untuk diberikan obat demi menjaga kondisi hewan korban tetap sehat sampai dengan pemotongan saat ini kami telah mendapatkan hewan korban berupa sapi sejumlah 15 ekor yang terdiri dari 5 ekor sapi korban mandiri dan 10 ekor sapi korban patungan kambing sejumlah 55 ekor insya Allah kami akan menyalurkan hewan korban kepada lebih dari seribu mustahik di sekitar lingkungan jati negara indah pada korban tahun ini metode pembagian hewan korban tidak akan kami bagikan langsung kepada mustahik demi untuk menghindarkan kerumenan namun akan kami distribusikan melalui perangkat RT sehingga para mustahik tidak perlu berbondong-bondong atau mengantri pembagian hewan korban sebagai upaya untuk meningkatkan minat kita berkorban tahun depan maka kita akan coba mengagas sebuah ide yang dinamakan tabung korban dimana bapak ibu yang telah berkorban tahun ini dan berminat berkorban tahun depan sudah bisa mulai menabung sejak tahun ini sehingga kita tidak merasa kaget atau berat saat tiba waktunya berkorban yang tahun ini mampu berkorban satu ekor kambing insya Allah tahun depan dimudahkan untuk berkorban dua atau bahkan tiga ekor kambing yang tahun ini mampu berkorban dengan dua atau tiga ekor kambing insya Allah tahun depan mampu berkorban dengan satu ekor sapi ide atau kagasan ini tidaklah mudah namun harus dimulai untuk meningkatkan minat korban di tahun depan dengan metode ini kita berharap tahun depan insya Allah kita bisa mendapatkan hewan korban dua kali lipat dibandingkan dengan tahun ini bapak ibu jamah sholat idul hatta yang dirahmat ya Allah atas nama panitia idul adham 1443 hijriah kami memohon maaf atas pelayanan yang kami berikan dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk sholat berjamah pada pagi hari ini yang tidak bisa maksimal dan masih banyak kekurangan mohon kiranya dibukakan pintu pintu maaf yang seluas-luasnya akhir kata kepada semua panitia yang terlibat saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras bahu-membahu mulai dari persiapan pengumpulan hewan korban penyelenggaraan sholat idul adha berjamaah dan semoga diberikan kelancaran sampai dengan pemotongan hewan korban untuk kemudian dapat didistribusikan dengan baik dan merata demikian yang dapat kami sampaikan wilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati